Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan BRI 31 musim 2023-2024 Pekan ke-19, beserta kelasmen, top score, top assist, head-to-head, dan statistik Berikut ini hasil pertandingan BRI 31 musim 2023-2024 Pekan ke-18, Madura United kalah 0-1 versus Persibandung Arema FC menang 2-1 versus Dewa United Burnio FC menang 3-0 versus Persi Kediri Bayangkara FC 1-1 versus PSIS Semarang PSS Leman kalah 0-1 versus Bali United PSM Makassar kalah 2-3 versus Persija Jakarta Persi Kabupemenang 2-1 versus Ran Nusantara FC Persita Tenggerang 2-2 versus Barito Putra Berikut ini jadwal lengkap pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024, Pekan ke-19, Rabu tanggal 8 November tahun 2023. Ada Persi Bandung akan menghadapi RMA FC mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Dora Bandung Lautan Api. Berikutnya ada Persi Kediri yang akan berhadapan dengan Madura United mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Brawijaya. Selanjutnya Persi Solo akan berhadapan dengan PSS Lehmann mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Manahan Solo. Sedangkan keesokan harinya, Kamis tanggal 9.00 Mei tahun 2023, ada Barito Putra akan menghadapi Persebaya mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Demang Lehmann. Selanjutnya PSS Semarang yang akan berhadapan dengan Persi Tatanggerang mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Jatidiri. Berikutnya ada Persi Jaya Jakarta akan berhadapan dengan Persi Kabo mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Utama Dolorabung Karno. Ada Randusantara FC akan berhadapan dengan Bayangkara FC mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Sedangkan di hari Minggu, tanggal 12 November tahun 2023, ada Bali United akan menghadapi Borneo FC mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Kapten Iwayandipta. Selanjutnya Dewa United akan menghadapi PSN Makassar mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indonesia dan video di Stadion Indomik Arena. Berikut kelasmen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di posisi pertama ada Borneo FC dengan 38 poin, di posisi kedua ada Persi Bandung dengan 34 poin, di posisi ketiga ada Bali United dengan 33 poin, di posisi keempat ada Madura United dengan 31 poin, di posisi kelima ada PSC Semarang dengan 31 poin, di posisi keempat ada Randusantara FC dengan 30 poin, di posisi ketujuh ada Badrita Putra dengan 25 poin, di posisi keelapan ada Dewa United dengan 24 poin, di posisi keempat ada Persi Jajakarta dengan 23 poin, di posisi kesepuluh ada Persi Kediri dengan 23 poin, di posisi kesebelas ada Persi Solo dengan 23 poin, di posisi ke-12 ada Persibaya dengan 22 poin, di posisi ke-13 ada PSN Makassar dengan 22 poin, di posisi ke-14 ada PSS Leman dengan 19 poin, di posisi ke-15 ada Persi Tetanggarang dengan 19 poin, di posisi ke-16 di dasar kelas men ada Arema FC dengan 17 poin, di posisi ke-17 ada Persi Kabo dengan 12 poin, di posisi ke-18 ada Bayangkar FC dengan 8 poin. Berikut ini, daftar top skor DRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dari Arema FC, 13 gol, di posisi ke-2 ada Alex dari Dewa United, 12 gol. Berikut ini, daftar top asis DRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Lili Pali dari Borneo FC dengan 9 asis, di posisi ke-2 ada Mesidoro dari Persi Solo dengan 8 asis. Terima kasih telah menonton!